Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammad rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Terima kasih dan yang saya hormati pengurus TPP Rp. Tuhan al-Wiyah juga para narasumber Dr. Alwi al-Atas dan Ki Ahmad Basso ini sudah tinggi jam terbangnya Bufikri, kalau saya punya jam nggak terbang-terbang gitu Jadi ini senior-senior ya saya terinspirasi dengan Ki Ahmad Basso karena waktu saya kuliah Masuk kuliah saya 2013 dan saya melihat pemaparan Ki Ahmad Basso tentang naskah wangsekerta gitu Nah beliau sendiri sudah lupa gitu tapi saya masih ingat kemudian ada orang pada perempuan namanya Imas bertanya tentang manuskrip Nah beliau kemudian mencecar habis-habisan untuk mempelajari manuskrip itu Nah akhir dari situ saya tertarik dan kemudian saya bergabung dengan tim Bustaka wangsekerta di Keraton Kanoman Dan kemudian mengikuti jejak beliau Ya saya sebagai peneliti sejarah karena itu bidang saya di jurusan sejarah Dan kalau kita bicara sejarah tentu butuh ilmu bantu diantaranya filologi Nah kita belajar tentang filologi dosen saya namanya Ahmad Oban Safari Hashim Beliau sudah wafat dan kemudian saya terus mempelajari meskipun beliau sudah wafat gitu Nah saya mau datang ke sini sudah keberapa ya keempat kali di Rabutah Alawiyah ini Saya udah keempat kali berarti jadi sebelum asalah nasab ini bergulir sejak 2019 Pak Doktor saya udah bersentuhan dengan Robito dengan Habib Ahmad bin Muhammad Alatas Dan kebetulan saya sedang menelusuri nasab teman saya waktu itu saya belum nikah Habib Fikri Saya baru lulus kuliah 2019 kemudian ada orang datang Syarifah Zahra Alhamid Pengen menikah kemudian saya ngurus-ngurus Pertanya-urusan bertanya ini cilis-cilah calon suaminya ini kemana gitu Nah itu saya yang ngurus-ngurus Nah kebetulan dari Rabitah Cerbon kemudian ke Habib Hasan Al Jufri Sampailah ke sini Nah itu ceritanya panjang sebenarnya Tapi orang yang saya urus ini orang Tasik Namanya ya ada teman nama orang Tasik Saya juga baru kenal dan belum menikah Nggak taunya 2020 saya ketemu dengan seorang peremuan yang kelak Nanti jadi istirahat orang Tasik itu Jadi dulu saya ngurus saya belum nikah Ngurus orang pengen nikah gitu Membantu Eh nggak taunya yang nikah saya duluan gitu Dan sama orang Tasik pula Jadi ya Augusti Allah itu luar biasa gitu ya Nah itu Alhamdulillah gitu Nah ini Barokah ngurus nasab sebenarnya Kemudian menikah Nah saya udah keempat kali berarti ke sini Alhamdulillah Dan saya dianggapnya oleh orang-orang sebelah sana itu Danggapnya pemain baru Ya nggak apa-apa orang dia juga nggak tahu Jadi nggak berdosa ya nggak tahu juga gitu ya Jadi ya sudah lah Nah diantara teman-teman kolega-kolega saya termasuk Gus Rumel dan kawan-kawan itu Mungkin diantara mereka yang paling beruntung itu saya Karena yang pernah berdebat langsing itu saya Di Benagreb tanggal 30 Juli 2023 Awal mulai itu Bahwa di tantangin itu saya datang gitu Di pikir saya nggak berani Saya berani datang sendirian Sebelum yang Banten Dari mulai jam setengah 12 sampai maghrib Dengan kurang keingat dan personil-personilnya itu Ya saya sendirian Saya sendirian Ada di Youtube ya Bisa-bisa dilihat Itu Pokoknya mencekam sebenarnya Karena mereka Ya mereka memang Ya main kroyok gitu ya Dusya tahu tujuh semua yang mereka gitu Sampai-sampai begitu ya Tapi ya karena waktu itu saya pikirnya Saya pengen tahu seilmiah apa gitu Eh ternyata Bohong semua gitu Jadi mulai dari situ saya udah nggak yakin Kalaupun berdebat lagi juga Saya nggak yakin akan objektif Karena baru beberapa jam saja Sudah berani memberitakan berita bohong Apalagi sejarah yang sudah ratusan tahun Ada saksi saja Berani berbohong Apalagi tidak ada saksi Nah sejak saat itu saya udah Udah males sebenarnya Di Banten Saya Saya hadir Dan ya ternyata yang bersangkutan juga Tidak hadir Padahal nantang juga dia Tapi ya sudah Nah kemarin juga Alhamdulillah nggak jadi juga Pak dokter Padahal saya udah saya bernapsu gitu Saya alhamdulillah Bisa bertemu dengan Ki Ahmad Basso disini Yang kedua kali Sempat kita ngisi bareng di Cerbon ya Ketika membahas tentang Politik Sunan Gunung Jati Dan sekarang bisa bertemu lagi Sebenarnya kan kalau Saya berhadapan dengan Beliau-beliau ini kan agak minder gitu ya Saya Saya menghindari betul Pengkulusan-pengkulusan Disebut Ustadz Gua saya bukan kemauan saya Jadi Saya orang biasa Mas-mas biasa Dan bukan siapa-siapa Tapi mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Untuk kita semua gitu ya Nah Ini sebenarnya makalah ini Awalnya pengen saya persiapkan Untuk di Uwin Wali Sungu Yang ingin saya tekankan Adalah tentang Nasab Wali Sungu Yang ke Ba'alawi Dan hampir di seluruh pesantren Yang ada di Cerbon Catatan-catatan naskahnya itu Merujuk kepada Ba'alawi Tidak ada satupun Yang merujuk ke Musa Al-Khazim Sebagaimana yang kemarin diisbat Satupun tidak ada Ya kali jam kulabang Dan seterusnya gitu ya Tidak ada Itu Ngarang-ngarang cerita Nah Tadi sudah disinggung oleh Ki Ahmad Baso Tentang hijrahnya Syed Abdul Malik Dari Yaman ke India Nah saya coba Flashback ke belakang Agak jauh Persentuhan Islam di Nusantara ini Sudah terjadi sejak lama Kalau kita baca Bukunya Muhammad Al-Bakir Itu yang terbit tahun 86 Itu Menceritakan Bagaimana Sil silah Raja-raja perlak Yang berdiri kira-kira 840 Masehi Nah itu salah satu Yang menjadi rajanya Adalah Abdul Aziz Shah Itu Beliau Anak dari Syed Ali Bin Muhammad Ad-Dibaj Nah ternyata Muhammad Ad-Dibaj Ini dalam bukunya Beliau Itu Anak dari Imam Ja'far Saudik Nah nanti kita bisa Kelihari bareng-bareng Apakah Memang ada Nama Beliau Di dalam daftar Nama-nama Imam Ja'far Saudik Nah selain ada Ali Al-Uraidi Kemudian Musa Al-Kadhim Kemudian Ismail Dan seterusnya Nah itu yang kemudian Menurunkan Raja-raja perlak Nah itu yang kemudian Bermigrasi Dan dikenalnya Disebutnya oleh Tokoh lokal Itu Nahkoda Nahkoda Khalifah Sebutannya Nah kemudian Persentuhan berikutnya Adalah Surat Menyurat Antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz Itu dengan Penguasa Sriwijaya Kalau gak salah Eranya Sri Indra Warman Jadi Sri Indra Warman Ini Mengirim surat Kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz Ini bisa kita lihat Manuskripnya ada di Mana Di Inggris Kalau gak salah Kemudian Di bukunya Profesor Doktor Azumardi Azira Sudah juga Diceritakan Dalam bukunya Jaringan Ulama Dan Kepulauan Nusantara Nah itu Mengirim surat Bahwa Sri Indra Warman Ini meminta Agar Umar bin Abdul Aziz Mengirimkan Orang-orang Islam Untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya Nah kita bisa Bayangkan Sri Indra Warman Mengirim berbagai macam Kiriman Di antaranya Kapur Barus Nah suratnya itu Berbunyi kira-kira Begini Dari Raja Diraja Yang keturunan Dari seribu raja Yang istrinya Adalah keturunan Dari seribu raja Yang kandangnya Terdiri dari Seribu Ekor gajah Seribu-seribu Semua Seribu-seribu Dengan ini Meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz Untuk mengirimkan Orang-orangnya Agar Mengajarkan Islam di Sriwijaya Jadi abad Ketujuh Abad Kedelapan Persentuhan Islam Dengan Nusantara ini Sudah terjadi Sebagaimana Pendapat Abdul Karir Amrullah Abu Yahamka Kemudian Syed Muqab Al-Atas Juga mengatakan Hal yang sama Persentuhan sudah ada Tapi apakah Islam sudah Dianud oleh Pri Bumi Nusantara Nah ini yang Kemudian Ternyata Islam pada waktu itu Hanya ada di Pesisir-pesisir Itu pun komunitas Misalnya Cina Arab Persia Gitu ya Tapi pri Bumi lokal Itu belum Berhasil Diislamkan Kalau tadi Dikata ke Ahmad Baso Da'wahnya masih Personal Belum membangun Jaringan Nah kemudian Kita cek lagi Catatan Marco Polo Misalnya Itu ketika Beliau berkunjung Ke Pasei Menuliskan bahwa Meskipun Kerajaan Samudera Pasei Sudah Islam Rajanya Malik As-Saleh Yang pada waktu itu Beliau punya guru Namanya Syed Ismail Katanya dari Arab Yang kemudian Apa namanya Pasei menjadi Kesultanan yang besar Ya Seera dengan Waktu itu Perlak masih ada Nah ini Orang-orang Pedalaman Itu masih Menyembah Batu Kayu Ini catatan Marco Polo Nah yang paling terakhir Adalah Catatan Mahuan Laksamana Cenghu Ketika Mohibah Selama Tujuh kali Dari 1405 Sampai 1433 Itu menyebut Mahuan itu Menuliskan bahwa Islam Itu Berkembang Hanya di Pesisir-pesisir Itu Awal abad 15 Jadi Wali Songo Belum Da'wah secara Besar-besaran Karena Suran Ampel kan kira-kira 1440-an Gunung Jati 1470-an Tapi awal abad 15 ini Sampai Mahuan menuliskan Itu Islam Masih Minoritas Jadi Kira-kira ada 800 tahun Islam gak bisa masuk Susah menembus Keyakinan masyarakat Lokal Nah kemudian Juga kita Bisa Menemukan Jejak Islam Itu di Gresik Ada makamnya Fatimah binti Maimun Bin Hibatullah Nah ini merupakan Salah satu tokoh Ini bangsa-bangsa Syed Kalau dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Itu beliau Masih keturun Dari Imam Jafar Sodik Fatimah binti Maimun Bin Hibatullah Nah beliau Syahid Dan itu terkait Dengan migrasinya Orang-orang Orang-orang Leran Salah satu suku Dari Persia Yang kemudian Daerah namanya Loran Di Gresik Ini ada salah satunya adalah Fatimah binti Maimun Bin Hibatullah Itu abad Abad 11 Kira-kira Nah itu Salah satu tokoh syahid Yang ada di Jawa Timur Nah ini kita bisa melihat Di bukunya Kia Agusun Yotual Marhum Atlas Walisung Judulnya Halaman 52-53 Nah Dinding tebal Islam Masih di Nusantara Itu apa sih Faktor yang kemudian Menyebabkan Islam ini Susah sekali Ditembus Keyakinannya Kepada masyarakat lokal Di antaranya Adalah karena Faktor Kepercayaan Di masyarakat kita Sudah Mapan Dalam urusan Kepercayaan Ada Hindu Ada Buddha Ada Siwa Buddha Ada Kapitayan Ada Sunda Bibitan Jadi kalau Orang bicara Agama Di Nusantara Ya itu Bukan sesuatu yang baru Dan masyarakat kita Sudah punya Agama yang Mapan Candi-candi Yang berdiri itu Terkait dengan Agama-agama yang Dulu pernah dilakukan oleh Para pendahulu kita Kerajaan-kerajaan Pra-Islam Nah kemudian Faktor Stratifikasi sosial Kitab Nawa Natia Salokantara Misalnya Jadi Stratifikasi sosial itu Dari mulai Brahmana Waisa Sudra Candala Meleca Tuca Nah yang Brahmana ini Orang yang sudah Putus pamerik Sudah tidak lagi Ngomongin dunia Sudah tidak lagi Terikat dengan dunia Maka Orang yang Punya Spiritualitas tinggi Dan tidak lagi Berkutat pada Persoalan dunia Maka Dia dianggap Sebagai orang suci Dan dia paling Otoritatif Dalam ngomongin agama Nah di bawahnya Ada Kesatria Nah kesatria itu Kira-kira mereka Pegawai negeri Yang hidupnya Dijamin oleh Kerajaan Tapi Tidak boleh punya Kekayaan pribadi Nah kemudian Berikutnya adalah Waisa Sudah Punya rumah Punya Kendaraan Punya Perkebunan mungkin Kemudian berikutnya Sudra Rumah punya Perkebunan punya Hewan peliharaan punya Punya perusahaan Jadi dulu Orang yang punya Perusahaan Orang kaya Itu kastanya Rendah Semakin dia Kaya Semakin dia Rendah Dulu waktu Zaman saya kecil Saya kalau Berteman dengan Orang-orang kaya Itu alergi Justru orang-orang kaya Itu menjadi Objek Wadanan Wadanan apa ya Pelecehan Yang kedua adalah Faktornya Kalau kita berteman Dengan orang-orang kaya Yang di dalam Pikiran kita Jangan-jangan Bapak ibunya Nyupang Ngipri Pesugihan Iya itu Zaman saya kecil Jadi masih ada Kita kalau Berteman dengan Orang-orang kaya Pikiran kita Begitu Sehingga orang kaya Itu bagi kita Tidak ada harga dirinya Beda dengan sekarang Pengen berteman Lihat Dia rokoknya apa ya Kalau rokoknya Marlboro oke Nah ini juga Menjadi penghalang Dalam Stratifikasi Sosial Nah kemudian Candala Candala itu Pendatang Jadi Lukisan yang dilukis oleh Orang Itali Kalau gak salah Namanya Antonio Pigavetta Beliau Melukiskan bagaimana Karakternya orang Jawa Itu kalau dia Sedang berjalan Di atas tanah Dan ada seorang Pendatang Datang Berjalan di atas tanah Yang lebih tinggi Itu disuruh turun Kalau gak mau Dibunuh Itu Arogansinya Orang Jawa Dulu ya Sebelum Sebelum kemudian Wali Songo Itu Menghaluskan mereka Terus saking Saking Fanatiknya mereka Kepada mereka sendiri Maka Orang pendatang Sejujurnya Kilalan Atau pelayan Nah Sehingga Orang-orang ini Kalau Dia pendatang Apalagi Punya perusahaan Terus ngomongin Agama Dia bukan Brahmana ya Ya gak akan Dipercaya Misal Brata Legawa Itu anak Dari Buni Surah Surah Dipati Abad ke-14 Dia seorang Saudagar kaya Masuk Islam Menikah dengan Farhanah Binti Muhammad Kemudian berganti Nama menjadi Haji Baharuddin Aljawi Pengen mengislamkan Kepada keluarganya Kepada masyarakatnya Pulang ke Cirebon Ditalun Dia pernah tinggal disitu Kemudian Da'wah di Sunda Di Galuh Gak ada yang nerima Faktornya apa Dia pedagang Pedagang ngomongin agama Nanti jangan-jangan Dia jualin agama Nah Nah Brata Legawa Gagal mengislamkan Sunda Galuh Meskipun tidak ada Perang Tidak ada Persekusi Nah kemudian Faktor strategi Da'wah Islam Tadi Ki Ahmad Basuh Menyinggung Masih personal-personal Belum membangun Jaringan Sehingga agak susah Untuk Mengislamkan Masyarakat Jawa Pada waktu Karena masih personal Belum membangun Jaringan Nah Mulailah Saya singkat Saya abad 15 Ketika ada disintegrasi politik Kerajaan Majapahit Dan menguatnya Kerajaan Sunda Galuh Awal abad 15 Kira-kira 1401 Sampai 1405 Terjadi perang paregrek Perang antar Keluarga raja Waktu itu Rajanya Wikra Wardana Menantu dari Hayam Murug Terjadi perang paregrek Besar-besaran Yang itu kemudian Menjadikan berbagai Mandala Duku asrama terbengkalai Duku asrama Kemudian Ini yang nanti Cikal bakal menjadi Tempat-tempat Pasantrian Tempatnya Para Para santri Nah Konon Santri ini Berasal dari kata Sastri Artinya orang yang Mempelajari kitab suci Namanya Sastra Pasat amil ya Nah itu Sastra itu Artinya kitab suci Maka ada kitab suci Namanya Sastra Jendra Hayuningrat Jadi sastra itu Asal-usul Merupakan kitab suci Jadi siapapun Yang belajar Tentang kitab suci Maka dia disebut Sastri Yang kemudian Jadi santri Pasantrian Jadi pesantren Nah Maka kemudian Orang yang belajar Di tempat-tempat Dulu bekas asrama Mandala Ini kemudian Cikal bakal Pesantren Ya dulu belum ada pondok Pondoknya Orang masih ngaji ngalong Kayak dulu Saya ngaji ngalong Di kiai-kiai Ngaji tentang Bidadul Hidayah Dan seterusnya Itu ngaji ngalong Nah Ini yang kemudian Disebutnya santri Karena dulu Belum bikin Asrama-asrama Belum bikin pondok-pondok Sebagaimana hari ini Nah kemudian Islamisasi Di Sunda Galuh Oleh Beratullah Gawad Ketika Mojopahit Itu mengalami Perang Paregret Di Sunda Sedang kuat-kuatnya Apa Kerajaan ini Lagi kuat-kuatnya Jadi di Mojopahit Lagi disintegrasi politik Di Sunda Galuh Itu sedang Mengalami Kekuatan Kerajaan Yang begitu luar biasa Tapi terbuka Kepada Islam Salah satu Rajanya adalah Maharaja Prabu Niskala Wastu Kanjana Yang pernah Memakai gelar Satmata Nah Satmata ini Yang dipakai oleh Raden Paku Atau Sunan Giri Satmata Itu dalam konsep Susunan Sunda Di Cerita Parah Ya kan Kalau gak salah Ini ada Satmata itu tingkatan kelima Jadi dari mulai Acara Adigama Guru Gama Tuhagama Satmata Suraloka Nirawareh Nah kalau Nirawareh Sudah putus Pamrikso Dengan Dengan duniawi Nah itu konsep Ini dipakai oleh Wali Soangku Sunan Giri Gelarnya Prabu Satmata Ini gelar-gelar Yang pernah dipakai oleh Niskala Wastu Kanjana Raja Sunda Galuh Jadi Sunda Kenapa harus ada Sunda Galuh Karena Sunda Dengan Galuh Ini berbeda Sunda Sungai Citarum Kebarat Galuh Sungai Citarum Ketimur Nah itu Sunda Galuh Nanti yang penguasa Galuh itu Bapaknya Prabu Siliwangi Dewa Dewan Niskala Yang Sunda Susuk Tunggal Nah ini lagi Nguat-nguatnya Islamisasi di Apa namanya Kerajaan Sunda Galuh Sementara di Mojopait Lagi disintegrasi Jadi ada Terbalik ya Posisinya Nah kemudian Ini yang menjadi Jalan Da'wah Islamisasi Wali Songo Bersamaan dengan Itu Dinas Kapur Wakacar Ruban Nagari Tahun 14-16 Itu ada Kedatangan Laksamana Cengho Melakukan Mohibah Di tahun itu Beliau Membawa Seorang Ulama Namanya Sheikh Hassanuddin Kuro Karawang Atau orang Cerbon Menyebutnya Sheikh Mursyah Hadatillah Nah Sheikh Hassanuddin Ini yang Kemudian Menjadi Guru Dari Subanglarang Istri Dari Prabu Siliwangi Kalau kita Di Karawang Yang itu Disana Melihat Silsilah Dari Sheikh Hassanuddin Kuro Itu adalah Baalawi Itu Baalawi Nah Ini Termasuk Tokoh-tokoh Yang Migrasi Ini Duriyah Klan Baalawi Hadromi Di Saya Ngutip Dari Naskah Purwaka Nah Itu Ada Sehusian Jematel Kubro Kemudian Tadi yang disebutkan oleh Ki Ahmad Baso Ada Maulana Malik Ibrahim Seorang tokoh Ulama Yang Da'wah Di Jawa Timur Di Ernya Wikrawardana Wafat Tahun 14 19 Beliau Disebut sebagai Gurunya Para Pangeran Dan Beliau Juga Dikenal Dengan Kakek Bantal Kalau Nggak Salah Nah Kemudian Tadi Seh Kuro Karawang Kemudian Datuk Kavi 14 20 Di Dalam Naskah Purwaka Karawang Nagari Ini Kedatangan Seorang Ulama Dari Malaka Asalnya Pernah Ngaji Ke Mekah Kemudian Di Bagdad Menjadi Menantu Dari Sultan Bagdad Dan Beliau Kemudian Datang Ke Cirebon Membawa Para Murid-muridnya Yang Nanti Menjadi Cikal Bakal Berdirinya Pesantren Amparan Jati Nah Sosok Ini Syed Datuk Kavi Ini Beliau Anak Dari Datuk Ahmad Bin Datuk Isa Nah Dalam Naskah Purwaka Datuk Isa Ini Anak Dari Syed Abdul Qadir Kailani Abdul Qadir Anak Dari Abdullah Kanuddin Berarti Abdul Qadir Kailani Ini Kalau Memang Betul Di Naskah Itu Berarti Beliau Bersaudara Dengan Ahmad Syah Jalaluddin Gitu Kalau Ahmad Syah Jalaluddin Menurunkan Seusen Jimat Al-Gubro Kalau Abdul Qadir Kailani Menurunkan Datuk Isa Yang Nanti Menjadi Guru Di Malaka Maka Datuk Secara Masa Lebih Jauh Karena Datuk Isa Ini Kakek Dan Datuk Kahfi Datuk Isa Punya Anak Datuk Ahmad Dan Datuk Soleh Datuk Ahmad Punya Anak Datuk Kahfi Datuk Soleh Punya Anak Datuk Abdul Jalil Atau Seh Siti Jenar Seh Lemah Abang Seh Siti Ibrid Seh Kajenar Susuhunan Binang Nah Ini Untuk Mengidentifikasi Tokoh Tokoh Ulama Para Wali Zaman Dulu Itu Memang Beragam Nama Karena Ganti Guru Ganti Nama Posisinya Begitu Setiap Ganti Guru Ganti Nama Saya Datuk Kahfi Di Purwaka Disebutnya Hafid Al Mahdi Kemudian Juga Disebut Datuk Kahfi Karena Beliau Mewaris Datuk Dari Ayahnya Dan Beliau Suka Kholwat Dalam Gua Kahfi Jadi Beliau Disebut Dengan Datuk Kahfi Kemudian Belakangan Disebut Syekh Nurjati Nah Ini Ba'alawi Karena Keatasnya Ke Abdul Malik Nah Tadi Sudah Disinggung Oleh Kiyahman Basuh Nah Kemudian Maulana Ibrahim Samarkon Ayah Dari Kanjeng Sunan Ampel Di Purwaka Beliau Disebutnya Jadi Suara Kiyahman Basuh Saya Jadi Suara Kemudian Disebut Juga Dalam Carup Kanda Carang Seket Disebutnya Maulana Samsu Tamres Beliau Juga Disebut Ibrahim Zainuddin Akbar Jadi Ibrahim Samarkon Maulana Samsu Tamres Seh Jati Suara Apa lagi Ibrahim Zainuddin Akbar Itu Samimawan Namanya Empat Orangnya Satu Seh Arifin Beberapa Itu Namanya Lima Orangnya Satu Ada Orangnya Satu Namanya Banyak Apa Orangnya Banyak Kayak Misalnya Wiralodra Satu Dua Tiga Itu Gelar Kewusangkan Satu Dua Itu Gelar Gelarnya Satu Orangnya Banyak Ada yang Gelarnya Banyak Orangnya Satu Ini Mumat Lagi Makanya Kenapa Kita Butuh Komparasi Tadi Kata Itu Betul Harus Komparasi Betul Gak Bisa Kita Baca Satu Naskah Saja Harus Komparasi Dengan Berbagai Macem Data Sebagaimana Kemarin Dijelaskan oleh Profesor Titip Ujastuti Kita harus Komparasi Gak Bisa Satu Nah Kemudian Berikutnya Adalah Syekh Abdurrahman Panjunan Nah Naskah Yang Ditulis oleh Kia Mahmud Rais Menyatakan Bahwa Pangeran Panjunan Pangeran Kejaksan Abdurrahim Kemudian Syarifah Bagdad Itu Migrasi Dari Bagdad Ke Cirebon Nah Beliau Ini Pengamal Tarekat Tapi Kalau Di Naskah Itu Dijelaskan Abdurrahman Abdurrahim Ini Suka Joget Joget Pakai Terbangan Di Alun Alun Jadi Kayak Semacam Tarekat Malamatiah Mungkin Tarekat Malamatiah Nah Yang Kemudian Ketika Sampai Di Cirebon Itu Ditampung Oleh Syed Datuk Kavi Ngaji Di Amparan Jati Sebelum Datang Ke Cirebon Dalam Naskah Itu Dijelaskan Kalau Engkau Pengen Keluar Dari Negara Suku Kuban Redaksinya Itu Harus Ke Cirebon Karena Syed Juned Tapi Bukan Juned Al-Baghdadi Murinya Syri As-Sakoti Ini Beda 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 Orang Beda Jaman Kalau Pengen Keluar Dari Negara Bagdad Maka Datanglah Ke Cirebon Karena Cirebon Tanah Yang Diberkahi Dalam Dalam Naskah 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 Mahmud Rah Dijelaskan Begitu Jadi Saya Cuma Ngutip Aja Nah Kemudian Datang Kesini Dan Yang Meramaikan Cirebon Pada Waktu Adalah Keluarga Dari Pangeran Panjunan Nah Ini Pangeran Panjunan Ini Kalau Dalam Naskah Naskah Babad Itu Beliau Anak Dari Syarif Sulaiman Al-Baghdadi Di Purwaka Disebut Anak Dari Syed Datuk Khafi Mau Jalur Datuk Khafi Maupun Sulaiman Al-Baghdadi Ini Sama-sama Mbak Alawi Semua Di Dalam Historiografi Cirebon Jadi Sulaiman Al-Baghdadi Ini Bersaudara Dengan Syarif Abdullah Ayah Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Punya Saudara Syarifah Halimah Yang Nanti Dinikah Oleh Datuk Khafi Nah Bin Ali Nurul Alim Jadi Syed Itu Punya Putra Yang Masyur Satu Barkat Ziantala Alim Kedua Ali Nurul Alim Yang Ketiga Ibrahim Zainuddin Akbar Yang Barkat Ziantala Alim Menurunkan Maulana Abdul Ghafur Atau Maulana Malik Ibrahim Kalau Dalam Ada Cerbon Yang Nanti Berda'wah Di Gresik Wafat 14 19 Sementara Ali Nurul Alim Berputra Syarif Sulaiman Al-Baghdadi Syarif Abdullah Syarif Halimah Syarif Abdullah Menurunkan Syarif Hidayatullah Sementara Ibrahim Samarkon Atau Ibrahim Zainuddin Akbar Itu Menurunkan Ali Rahmatullah Yang Kemudian Jadi Sunan Ampel Kemudian Ali Musada Yaitu Kakaknya Beliau Dan Kemudian Bermigrasi Dari Campa Ke Mojopahit Karena Bibinya Sunan Ampel Namanya Darawati Itu Dinikah Oleh Prabu Brawijaya V Raja Majapahit Jadi Namanya Darawati Atau Disebutnya Ratu Kenconowungu Jadi Bibinya Beliau Nah Tarik Garek Ke atas Lagi Itu Leluhnya Sunan Ampel Namanya Ratu Tapasi Yang Nanti Nikah Dengan Raja Campa Jadi Sunan Ampel Punya Darah Bangsawan Singosari Dan Kemudian Menjadi Keluarga Besar Mojopahit Nah Maka Para Wali Para Sunan Ini Selain Mereka Itu Orang-orang Yang Punya Kapital Besar Mereka Keluarga Bangsawan Sunan Ampel Masih Keluarga Bangsawan Sunan Gunung Jati Bangsawan Pejajaran Sunan Bonang Sunan Derajat Anaknya Sunan Ampel Nah Kemudian Yang terakhir Ada Kanjeng Sunan Gunung Jati Tahun 1470 Beliau Datang Ke Sini Ke Nusantara Ke Banten Dulu Karena Beliau Beberapa Ngaji Termasuk Yang Tadi Ditampilkan oleh Ahmad Baso Yang Naskah Babat Cerbon Riwet Mulan Hasan Udin Disitu Diceritakan Beliau Ngaji Kepada Seh Najmurudin Al-Qubro Gitu Gitu Kiyaya Najmurudin Al-Qubro Yang Dalam Naskah Sejarah Syarif Hidayatullah Sejarah Wali Itu Beliau Ngaji Kepada Najmurudin Al-Qubro Selama Kira-kira Dua Tahun Di Mekah Dan Setelah Lulus Ngaji Kepada Beliau Punya Gelar Namanya Madhkurullah Gelarnya Itu Baru Dari Satu Guru Kemudian Oleh Beliau Suruh Ngaji Ke Seiskandaria Nah Mungkin Murid Murid Dari Generasi Setelah Ibnu Atul Asakandari Ngaji Tentang Tarekat Syaziliyah Ke Seiskandaria Ini Beberapa Tahun Kemudian Dapat Gelar Namanya Arematullah Setelah Itu Ngaji Lagi Kepada Maulana Ishak Yang Tadi Disebutkan Maulana Ishak Di Pase Mengkader Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Kalijaga Dan Sunan Gunung Jati Nah Itu Saya Betul Sunan Gunung Jati Ngaji Kemulan Ishak Ngaji Tentang Laku Zuhud Dan Tarekat Anfusiyah Beliau Dapat Gelar Abdul Jalil Setelah Itu Ngaji Lagi Ke Syed Madkur Ketepada Syed Madkur Disuruh Ngaji Kamu Ngaji Ke Datuk Barul Ke Datuk Barul Ngaji Tarekat Medam Mahidir Dan Beliau Mendapat Gelar Wujud Dullah Jadi Naskah Naskah Teritakan Begitu Dikutip Oleh Kiai Asal Kresek Itu Yang Kemudian Disitu Silisila Gunung Jati Kemus Al-Qasidin Padahal Bukan Itu Silisila Sanat Gunung Jati Ngaji Kepada Datuk Barul Jadi Kalau Di Wali Song Tampil Aslinya Bener Enggak Itu Datuk Barul Gurunya Gunung Jati Yang Nanti Memberikan Gelar Wujud Allah Nah Itu Para Para Ulama Ulama Wali Song Yang Itu Ba'alawi Jadi Kalau Kita Pengen Kuliti Semua Yang Seantiro Nusantara Ini Sampai Ke Malaysia Sampai Ke Sulu Mindano Segala Macem Itu Ba'alawi Mau Gimana Naskan Nusantara Begitu Kemudian Dipindah Secara Serampangan Ke Musa Al-Qasidin Yang Jauh Lebih Gelap Daripada Jalur Ba'alawi Nah Ini Saya Copy Paste Naskah Yang Diposting Oleh Ahmad Basud Di Facebook Naskah Giri Abad 17 Abad 17 Nah Naskah Purwaka Itu Ba'alawi Sila Sunan Giri Sila Sunan Giri Itu Ba'alawi Yang Kemudian Sekarang Dipindah Ke Al-Jailani Al-Qadri Al-Jailani Saya Nggak Tahu Dari Mana Nah Kemudian Ini Sila Sultan Banten Sila Sultan Ali Yudin Itu Menyebutkan Ke Atasnya Juga Ke Ba'alawi Sebagaimana Naskah Pakem Banten Kalau Dipakem Banten Sebutannya Abdullah Bukan Ubaidillah Kalau Di Purwaka Ubaidillah Kalau Yang Tadi Di Naskah Giri Itu Abdullah Di Banten Naskah Banten Juga Abdullah Ubaidillah Ada Juga Nah Jaringan Da'wah Islam Wali Songo Ini Melalui Beberapa Beberapa Cara Yang Pertama Melalui Aspek Perkawinan Jadi Perkawinan Menjadi Penting Pada Waktu Itu Dalam Rangka Da'wah Islamisasi Ya Misalnya Sunan Ampel Ketika Pertama Kali Sebelum Ke Jawa Dia Dia Kan Pernah Da'wah Di Palembang Mengislamkan Arya Damar Anaknya Brawijaya V Yang Nanti Punya Keturunan Namanya Raden Kusen Nah Itu Da'wah Di Palembang Tiga bulan Kalau Enggak Salah Mengislamkan Arya Damar Diganti Namanya Menjadi Arya Abdillah Nah Nanti Keturunan Keturunannya Itu Gelarnya Kiai Kiai Semua Jadi Gelar Bangsawan Keturunan Arya Damar Itu Gelarnya Kiai Kiai Nah Sunan Ampel Juga Kemudian Menikah Dengan Anaknya Kibang Kuning Namanya Nyai Maskarima Jadi Pernikahan Itu Lahir Namanya Nyai Murtosiyah Dan Nyai Murtosiyah Nyai Murtosiyah Menikah Dengan Sunan Giri Nyai Murtosiyah Menikah Dengan Raden Fatah Pendiri Kerajaan Demak Bintoro Nah Dari Aspek Perkawinan Ini Islam Semakin Menguat Jadi Ada Entah Ini Makola Sayyidina Ali Atau Imam Ghazali Atau Kanjeng Nabi Jadi Antara Agama Dengan Politik Itu Matahari Matahari Kembar Jadi Agama Itu Penjaga Agama Itu Pondasi Politik Itu Penjaga Maka Kenapa Kemudian Perlu Berdiri Kerajaan Demak Pada Waktu Itu Ya Raja Pertamanya adalah Raden Patah Yang Menjadi Murid dari Sunan Ampel Sekaligus Menantu Dari Sunan Ampel Nah Sunan Ampel Yang kemudian Datang ke Jawa Beliau Menikah dengan Anaknya Sunan Ampel Gedeng 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 Maloka Anak Dari Arya Teja Arya Teja Ini Yang Nanti Menurunkan Kalijaga Sunan Kalijaga Arya Teja Arya Dikara Ke atas Kiyahmad Sebutkan Sampai Ke Sayyidina Abbas Nah Itu Menikah Dengan Nyai Gedeng Maloka Punya Anak Diantaranya Sunan Bonang Sunan Derajat Kemudian Nyai Gedeng Panjuran Disebutkan Dinaskah Yang Tadi Ditampirkan Oleh Kiyahmad Baso Juga Disebutkan Disitu Nah Itu Diantara Anak-anaknya Sunan Ampel Nah Ini Membangun Jaringan Dakwah Itu Melalui Aspek Perkawinan Yang Kedua Adalah Relasi Politik Nah Relasi Politik Antara Kerajaan Demak Dengan Kerajaan Cirebon Dan Kerajaan Banten Ini Membangun Satu Aliansi Besar Untuk Menghalau Kedatangan Portugis Di Sunda Kelapa Jadi Islamisasi Yang dilakukan Oleh Para Wali Sungo Itu Bersamaan Dengan Perjanjian Tordesilas Yang Ditengaruh Oleh Paus Urbanus 6 Yang Membagi Belahan Buninya Menjadi Dua Timur Dan Barat Yang Barat Itu Nanti Menjadi Daerah Jajah Sepanyol Yang Timur Portugis Maka Dikirim Kolumbus Menemukan Benua Amerika Dikirim Pas Kodagama Yang Menginjakan Kakinya Di Kota Kalikut India Meskipun Nanti Antara Portugis Dengan Spanyol Ini Konflik Juga Ketika Perang Antara Ternate Dengan Tidore Karena Memerebutkan Rempah-rempah Itu Jalur Rempah Ini Ternyata Mereka Keliling-keliling Mereka Nyari Rempah-rempah Itu Nah Maka Ada Perjanjian Lagi Di Wali Songo Ini Bersamaan Dengan Misinya Orang-orang Barat Yang Pengen Menanamkan Kuku Imperialisme Dan Kolonialisme Mereka Jadi Tantangannya Begitu Besar Dalam Jaringan Global Ini Wali Songo Karena Menghadapi Hegemoni Imperialisme Dan Kolonialisme Barat Pada Waktu Itu Yang Ditengar Oleh Paus U 206 Dan Itu Kan Perjanjian Itu Kan Kira-kira Tahun 14 Sebelumnya Ya Itu Islam Di Spanyol Dihancurkan Oleh Verinan Dan Isabella Gitu Nah Ini Tantangannya Begitu Besar Maka Kemudian Kenapa Wali Songo Harus Membangun Jaringan Karena Kalau Tidak Mereka Bisa Dikalahkan Oleh Jaringan Imperialisme Barat Itu Maka Harus Membangun Aliansi Politik Nah Ketika Banten Berdiri Kemudian Demak Berdiri Cirbon Berdiri Kemudian Sumedang Berdiri Inisiatif Pangeran Santri Bin Pangeran Muhammad Bin Pangeran Panjunan Nah ini Ba'alawi Yang mengislamkan Sumedang Ratu Dewi Inten Dewata Nah ini Di islamkan Beliau Tahun 1530 Nah Kemudian Sunda Kelapa Berhasil Dikuasai Tanggal 22 Juni 1527 Atas Tita Sunan Gunung Jati Mengutus Seorang Yang Otot Kawat Balungusi Dalam Purwaka Disebutnya Namanya Fadilakan Atau Fatahilah Orang Portugis Menyebutnya Faletehan Yang Oleh Husein Jaya Diningrat Doktor Pertama Dari Leyden Tahun 1913 Menyebutkan Bahwa Fatahilah Dengan Gunung Jati Ini Sama Nah itu Orang Beliau Yang pertama Kali Menyamakan Antara Sunan Gunung Jati Dengan Fatahilah Melalui Disertasinya Tinjauan Kritis Sejarah Banten Nah ini Padahal Orang Yang Berbeda Nah Ketika Aliansi Aliansi Politik Ini Berhasil Dikuatkan Dan Disatukan Walhasil Portugis Tidak Mampu Menginjakan Kakenya Di Sunda Kelapa Hengkang Juga Dia Pergi Ketidur Dihajar Oleh Sultan Babullah Nah Akhirnya Tidak Bisa Menguasai Jawa Nah Kemudian Aliansi Militer Ketika Pati Unus Menyerang Armada Portugis Di Malaka Dua 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 Kali Dan 1521 Beliau Tewas Terbunuh Itu Beliau Mengajak Bukan Mengajak Cirebon Itu Mengirim Bantuan Pasukan Militer Golongan Adipati Sarwajalah Misalnya Kedeng Bungko Itu Adipati Sarwajalah Mereka Yang Menjadi Komandan Angkatan Laut Itu Dua Kali Demak Dengan Cirebon Bergabung Berusaha Untuk Mengalahkan Portugis Di Malaka Karena Malaka Sudah dikuasai Portugis Sejak 15 11 Diserang Oleh Aliansi Militer Antara Demak Dengan Dengan Cirebon Nah Tokoh-tokoh Ini Punya Keterkaitan Secara Keilmuan Sanad Dengan Baalawi Pati Unus Anaknya Raden Fatah Raden Fatah Itu Beliau Anaknya Brawijaya Lima Punya Istri Cina Tadi Disebutkan Namanya Siubanci Nah Siubanci Dalam Histori Grafic Rebuan Di Purwaka Di Negara Kertabumi Itu Anak Dari Syih Bentong Dengan Istrinya Syuteo Sementara Syih Bentong Anak Dari Syih Hasanuddin Kuro Karawang Cuman Memang Raden Fatah Ini Banyak Cenderung Cenderung Ke Apa Namanya Banyak Pejabat-jabat Dari Cina Pada Waktu Itu Jadi Raden Fatah Jadi Meskipun Jalurnya Perempuan Itu Nah Kemudian Lembaga Pesantren Atau Sentra Da'wah Pesantren Amparan Jati Pesantren Ampel Denta Pesantren Sunan Bonang Ini Membangun Jaringan Antar Sunan Membangun Jaringan Yang Kemudian Jaringan Semakin Menguat Dan Pada Akhirnya Antar Guru Dengan Murid Murid Dengan Guru Ini Saling Terhubung Dan Saling Terkait Dan Disitu Ada Pengkaderan Para Santri Misalnya Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga Sunan Bonang Kemudian Sunan Derajat Itu Murid Dari Sunan Ampel Sunan Gunung Jati Setelah Dari Kudus Itu Keampel Nyantri Keampel Dipersaudarakan Dengan Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan Gini Satu-satu Angkatan Nah Beliau Kemudian Sunan Ampel Mengkader Para Santri-santrinya Di Besantren Ampel Denta Untuk Menyebarkan Islam Sewilayah Jawa Bahkan Bisa Keluar Jawa Ini Melalui Jaring-jaringan Ini Jadi Antara Perkawinan Relasi Politik Aliansi Militer Lembaga Besantren Dan Pengkaderan Santri Nah Berikutnya Adalah Tentang Peribumisasi Islam Wali Songo Yang Mengedepankan Konsep Adesi Sah Noris Itu Punya Dua teori Yang dikutip oleh Azra Yang pertama Konversi Yang kedua Adesi Kalau konversi Ini ketika Islam masuk Orang Secara Totalitas Mulai dari Pakaian Gaya hidup Cara ngomong Semua Pure Seperti Orang Islam Arab Tapi Kalau Adesi Ada Kompromi Dengan Budaya Lokal Nah Para Wahli Songo Itu Mereka Berkompromi Dengan Budaya Lokal Sehingga Ketika Mereka Meleburkan Diri Meleburkan Identitasnya Sebagaimana Tadi Sunan Gunung Jati Memendam Identitas Dia Sebagai Seorang Sayid Gelar Yang Dipakai Adalah Susu Hunan Atau Sunan Gelar Ini Yang Lazimnya Pernah Dipakai Oleh Raja Raja Sunda Sunan Parung Misalnya Sunan Parung Gangsa Di Talaga Sunan Talaga Itu Sunan Ini Gelar Dari Sunda Tapi Tapi Kemudian Gelar Penguasa Yang Kemudian Dipakai Oleh Para Wali Song Jadi Wali Song Selain Beliau Ahli Agama Dia Punya Otoritas Kudus Di Wilayah Kudus Kiri Di Wilayah Kiri Gunung Jati Wilayah Gunung Jati Dia Punya Otoritas Secara Tanah Saya Yang Double Jadi Pas Sayid Panat Agama Gunung Jati Sunan Ampel Gerinya Susu Hunan Tidak Syekh Bukan Sayid Tapi Susu Hunan Nah Inilah Meleburkan Diri Susu Hunan Maka Gunung Jadi Dikenal Dengan Ingkang Sinuh Hunjati Pur Babi Sesah Sayid Panat Panat Agama Khalifatur Rasulullah Kutubi Zaman In Tanah Sunda Bukan Khalifatullah Khalifatur Rasulullah Sama Siapa Dikelarnya Diponogoro Khalifatur Rasulullah Gunung Jati Gelarnya Itu Sayidin Panat Panat Agama Nah Kemudian Gelar-gelar Yang lain Adalah Raden Pangeran Gitu Kemudian Kalau Sekarang Ada Kiai Kiai Itu Kalau Merujuk Pada Gelar-gelar Keturunan Dari Arya Damar Itu Gelar-gelar Bangsawan Kiai Itu Yang Kemudian Diambil Gelar Itu Untuk Menisbatkan Pada Orang-orang Yang Ahli Agama Jadi Kiai Jadi Padahal Awal Itu Gelar-gelar Untuk Untuk Bangsawan Nah Itu Memakai Gelar-gelar Gelar-gelar Lokal Yang Dipakai Nah Sehingga Tidak Nampak Kesayidannya Karena Konsep Konsep Dakwanya Adesi Kompromi Dengan Budaya Lokal Sehingga Si Pendakwah Ini Bukan Lagi Dianggap Orang Nanjauh Disana Tapi Bagian Dari Tribumi Sini Gitu Nah Nanti Soal Tribumi Imigren Nanti Kita Bahas Lebih Fokus Nanti Bahwa Ternyata Kita Ini Tidak Ada Yang Tribumi Aslinya Nah Kemudian Modifikasi Budaya Wali Songo Itu Mengembangkan Tradisi Nah Bubur Suro Kalau Di Cirebon Bubur Suro Kalau Tanggal Sepuluh Asyur Itu Ada Bubur Suro Yang Buburnya Ditaruh Di Atas Takir Nah Takir Itu Seperti Perahu Nah Ini Multitafsir Perahu Ini Dikatakan Sebagai Representasi Dari Perahunya Nabi Nuh Perahu Yang Dua Ahlul Bet Ya Jadi Ahlul Bet Seperti Perahu Safi Natun Nuh Nah Saya Dulu Ngan Safi Nen Nen Saya Tapa Ulannya Betul Betul Itu Kitab Dulu Waktu Saya Kecil Nganji Kitab Safi Nah Fasol 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 Nah Itu Kemudian Ada Bahasa Wali Songo Itu Menyisipkan Berbagai macam Kosa kata Kosa kata Kaya Misalnya Hari Misalnya Hari Itu kan Dulu Radite Soma Anggara Boda Respati Sukra Sanesara Itu nama-nama Hari Dulu Kita Yang Kemudian Diganti Menjadi Ahad Jadi Urutan Hari Itu Sebenarnya Kita Ahad Minggu Itu Hari Pertama Sekarang Kita Libur Karena Kolonialisme Itu Ahad Senen Selasa Rebu Itu kan Kosa-kosa Kata Arab Yang Dijawakan Dilokalkan Nah Kemudian Nama-nama Bulan Muharram Yang Kemudian Dipakai Sama Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram Kalau Di Cirebon Itu ada Ramjiji Nama-nama Bulan Ramjiji Parluji Mualpatma Muhirnema Diwaltipat Dihiropat Nah Kemudian Ada Jablulu Banmalu Donnemro Waljiro Dahroji Jahpatji Itu 12 nama-nama Bulan Dari Mulai Ramjiji Sampai Jahpatji Dari Mulai Muharram Sampai Idul Adha Nah Itu memakai Gelar-gelar Nama-nama Itu Nah Kemudian Seni Nah Seni Itu ada yang Pertunjukan Ada yang Apa namanya Produk Kemudian Juga ada Kuliner Nah Walisong Memanfaatkan Ini Cara-cara Dakwahnya Melalui Wayang Melalui Gamlan Nah Di Cirebon Itu ada Gamlan Sekaten Tradisi Bunyikan Gamlan Sekaten Tanggal 8 Sampai Tanggal 12 Mulut Kalau pengen Dengerin Gamlan Sekaten Di era Itu Di Kedung Radu Diceritakan Dari 1470 Walang Sung Sang Sudah Memulai Tradisi Panjang Jimat Dan Sentral Islamisasi Di Siti Hinggil Ketika Orang Pengen Masuk Mendengarkan Gamlan Sekaten Itu Dia Harus Bayar Tiket Sebagaimana Kita Nonton Konser Dewa 19 Ya Tiketnya Membaca Dua Kalimat Sehadat Namanya Lawang Sahadat Itu Halus Betul Nah Kemudian Setelah Masuk Ke Lawang Sahadat Dia Harus Dikenalkan Kepada Kanjeng Nabi Maka Lewat Lawang Solawat Yang Di Sebelah Selatan Setelah Kenalkan Kepada Kanjeng Nabi Maka Harus Ikut Risalah Ke Pintu Qiblat Itu Yang Diri Siti Hinggil Keraton Kanoman Nah Kalau Kita Kesana Kita Akan Melihat Lawang Sahadat Lawang Solawat Dan Lawang Qiblat Di Sebelah Timurnya Ada Bangsal Sekaten Atau Mandekaresmen Tempat Dimujikannya Gamla Sekaten Yang Mana Untuk Mengajak Masyarakat Pada Waktu Untuk Masuk Islam Dengan Cara Yang Begitu Halus Da'wah Dengan Cara Yang Sangat Luar Biasa Bukan Tadi Sebaga Yang Di India Ada Salah Satu Raja Indian Sultan Aurang Zep Aurang Zep Itu Dia Melakukan Hitan Paksa Secara Masal Kepada Orang Hindu Aurang Zep Bernah Melakukan Itu Ketika Kerajaan Di India Mengalami Kemunduran Orang Orang Yang Tadi Hitan Paksa Disuruh Masuk Islam Disuruh Ini Kembali Ke Agama Lama Dan Memusuhi Islam Akhirnya Berbalik Karena Da'wah Dengan Kekerasan Bukan Tasawuf Tapi Kalau Wali Song Pakainya Tasawuf Serat Dewar Uci Serat Dewar Uci Perjalanan Tasawuf Tentang Nur Muhammad Panjang Simat Tentang Nur Muhammad Ada Tarekat Muhammad Syatariah Menceritakan Asal Nur Muhammad Jadi Tradisi Yang Paling Besar Yang Diciptakan Oleh Wali Song Baik Di Demak Yang Kemudian Di Jogja Di Sulu Maupun Di Cirebon Yang Paling Besar Adalah Maulid Nabi Yang Paling Besar Cek Dimanapun Sama Sulawesi Itu Maulid Nabi Yang Paling Besar Al-Aidit Al-Aidit Tadi Jalurnya Alwi Amul Faqih Dari Abdur Rahman Nah Itu Yang Paling Besar Peringatan Maulid Nabi Jadi Saking Cintanya Dulu Wali Song Mengajarkan Bagaimana Masyarakat Kita Agar Cinta Kepada Nabi Maka Dengan Prosesi Maulid Nabi Di Cirebon Namanya Panjang Jimat Panjang Itu Nama Piring Nama Piring Panjang Sebutannya Jimat Itu Nasi Yang Sejak Masih Gabah Dikupas Satu-satu Dengan Baca Salawat Satu-satu Dengan Baca Salawat Namanya Babah Sindangkasih Yang Melakukan Itu Dan Turun Tepun Sampai Hari Ini Benanya Bukan Tapi Nasi Ini Dibacakan Salawat Itu Berapa Kilo Itu Jadi Yang Dimaksud Jimat Itu Nasinya Nah Sementara Kita Mengharap Syafaat Ya Kita Harus Bersolawat Gitu Jadi Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Dilukiskan Digambarkan Diaplikasikan Dengan Tradisi Panjang Jimat Yang Lain Menyebutnya Sekatenan Menyebut juga Pelalan Pelalan Fagdol Keutama Jadi Malam Yang Utama Jadi Pelal Orang kita Susah Menyebut Arab Pelal Dengan Konsep Seperti Itu Nah Sehingga Islam Itu Sangat Ramah Dan Melebur Dengan Tradisi Kompromi Dengan Tradisi Dengan Konsep Adesi Tadi Berkompromi Dengan Budaya Lokal Dengan Kearifan Kearifan Lokal Kemudian Dengan Gamelan Dengan Musik Sampai Dengan Dolanan Anak-anak Sunan Giri Menciptakan Sublok Sublok Swing Dolanan Anak-anak Dan itu Filosofinya Luar biasa Sunan Kalijaga Dengan Tembang Selir-ilir Sunan Muria Gundul-gundul Pacul Misalnya Nah Itu Dengan Tembang Jadi Para Walini Dulu Cardawa Islamnya Melihat Yang paling Disukai Masyarakat Apa Maka Dia Akan Masuk Dari Situ Nah Dalam Babat Banten Misalnya Maulana Hasanuddin Itu Saking Pengen Mengislamkan Ajar Di Banten Banten Girang Adu Ayam Kalau Sekarang Tangga Polisi Itu Karena Judi Sabung Ayam Iya Ada Wartawan Nanya Ke saya Kang Ada Sejarah Tentang Judi Ada Tembang Nah Hasanuddin Itu Adu Ayam Dengan Jangan Para Ajar Di Banten Girang Di Gunung Pulah Sari Paksa Sabung Ayam Taruhan Kalau Saya Menang Saya Ikut Sampean Kalau Kalah Sebaliknya Wah Hasanuddin Menang Menang Terus 500 Ajar Masuk Islam Semua Di Tangga Nah Hasanuddin Luar Biasa Makanya Perlu Itu Belajar Itu Pak Kalau Dikita Kiai Gaple Gaple Itu Untuk Islamisasi Mana Iya Balak Kosong Manusia Harus Iman Harus Islam Jangan Sirik Jangan Musyrik Balak Kosong Balak Siji Iman Coba Iya Jadi Sampai Dolanan Yang hari ini Kita Dianggap Sebagai Judi Oleh Para Kiyaki Dulu Bisa Dimu Islam Orang Alat Da'wah Luar Biasa Itu Saya Gak Kepikir Kok Orang Bisa Begitu Ya Gitu Iya Jangan Jangan Kalau Misalnya Wali Songo Waktu Itu Menjumpai Game Online Gitu Ya Mobile Legend Gitu Kayaknya Damai Lewat Mobile Legend Kayaknya Itu Iya Jadi Caranya Begitu Ini Ba'alawi Awal Waktu Itu Caranya Seperti Itu Jadi Menggunakan Instrumen Instrumen Lokal Untuk Menarik Masyarakat Agar Mereka Masuk Islam Sehingga Islam Itu Tidak Asing Bagi Mereka Jadi Ditanam Dari Dalem Membatin Betul Nah Itu Kalau Tidak Seperti Itu Sudah Dari Dulu Kita Bubar Indonesia Bubar Seperti India Seperti Campa Yang Sudah Tidak Punya Lagi Akar Kebudayaan Hilang Itu Kalau Tidak Dengan Cara Seperti Andalus Itu Tujuh Abad Bercokol Disana Islam Sampai Ibn Arobi Yang Disefil Ahlu Sufi Penulis Kitab Futuhat Al-Maki Pengarang Alfiyah Ibn Malik Orang Sana Kita Bisa Bayangkan Kalau Tidak Punya Akar Kebudayaan Bisa Hangus Itu Nah Kemudian Dengan Kuliner Dengan Kuliner Makan Ya Makan Selametan Dulu Itu Tumpeng Itu Orang-orang Kapitayan Tapi Sunan Bonang Tumpeng Tumpeng Tetap Ada Nah Kemudian Untuk Selametan Kenduri Kemudian Nasi Uduk Ada cerita Nasi Uduk Katanya Nasi Wudu Salah Satu Makanan Kesukaannya Sultan Agung Nah Di Cirebon Itu Nasi Jimat Itu Kalau Dipesusi Dicuci Itu Harus Oleh Orang-orang Perempuan Yang Harus Punya Wudu Kalau Enggak Punya Wudu Enggak Boleh Aturannya Begitu Harus Suci Dari Haid Maka Kesebutannya Perawan Sundi Harus Suci Nasi Wudu Nah Nasi Wudu Ini Setelah Wudu Kalian Kita Sholat Nah Maka Kemudian Lauknya Adalah Ayam Yang Di Ingkung Seperti Posisi Sujud Iya Jadi Di Ingkung Posisi Ayam Seperti Orang Sujud Jadi Setelah Wudu Sholat Sholat Kan Diantaranya Sujud Rukun Nah Kemudian Setelah Itu Sambalnya Adalah Sambal Sambal Gepleng Gepleng Sergeb Geleng Geleng Lailah Lailah Wirit Jadi Makanannya Aja Udah Ngajak Kita Untuk Dekat Kepada Tuhan Takor Itu Baru Makanannya Setelah Sampai Ke Jakarta Bidah Ada Sambal Goreng Ada Kerupuknya Gitu Iya Iya Itu Nasi Uduk Nasi Kuning Iya Iya Sekarang Makanan Makanan Tradisional Kita Nasi Uduk Nasi Kuning Itu Kreasinya Para Wali Kemudian Apalagi Nasi Apalagi Nasi Jimat Itu Sekarang Jadi Munu Sarapan Kita Bubur Ya Bubur Untuk Sarapan Pagi Nasi Kuning Nasi Uduk Untuk Sarapan Juga Ya Kan Jadi Munu Sarapan Kita Itu Kerasi Para Wali Kuliner Ada Lagi Docang Kalau Di Cirebon Docang Itu Zaman Para Wali Ada Warna Hitam Nah Kalau Kalau Itu Catatnya Kita Belum Menemukan Belum Menemukan Literasinya Kita Belum Menemukan Yang Ada Nasi Jamblang Tapi Nasi Jamblang Itu Era Abad 19 Itu Pelopor Namanya Haji Abdul Latif Ini Keturunan Dari Sultan Kairuddin Sultan Kaur Naman Keempat Yang Kemudian Mencetuskan Nasi Jamblang Dia Nikat Dengan Orang Cina Cina Jamblang Saya Orang Depok Jamblang Itu Haji Abdul Latif Pencetusnya Nasi Jamblang Dengan Kuliner Jadi Berbagai Macem Hal Oleh Para Wali Sungo Menjadi Alat Untuk Islamisasi Nah Belum Lagi Suluk Tadi Kiamat Basu Ada Kitab Headbook Van Bonang Yang Kitab Itu Pernah Diambil Oleh Cornelis Do Hotman Abad 16 Akhir Nah Itu Headbook Van Bonang Itu Yang Mengkaji Habis-habisan Kitab Headbook Van Bonang Bukan Kita Syrika Yang Mengkaji Syrika Orang Belanda Bukan Kita Makanya Kita Pengen Belajar Sastra Jawa Itu Di Belanda Mau Belajar Sastra Sunda Di Perancis Gila Kita Sendiri Iya Suluk Banyak sekali Suluk Tadi ada Salah satu Yang Menginformasikan Kepada Saya Tentang Tadi Serat Serat apa Tadi yang Sunan Kalijaga itu Serat Dewa Ruci Ya Nah Serat Dewa Ruci Ini Dalam Serat Sentini Kalau Menginformasikan Ini bisa Dicek Sunan Dibarang Kali Saya Jadi Empu Prapanca Itu Punya Kitab Apa Gitu Ya Kemudian Sunan Bonang Suruh Nyalin Sunan Bonang Menyuruh Sunan Kalijaga Untuk Menyalin Kitab Itu Silak Rama Apa Yang Kemudian Jadi Serat Dewa Ruci Ini Perjalanan Spiritual Bima Yang Kemudian Di Umpamakan Kan Sunan Sunan Kalijaga Itu Pernah Belajar Dari Beberapa Serat Yaitu Diceritakan Dalam Serat Dewa Ruci Beliau Masuk Kedalam Tubuh Nabi Khidir Dari Telinga Kiri Itu Bisa Baca Di Bukunya Atlas Wali Song Yang Tulis Agus Sunyoto Masuk Ketelinga Kiri Dan Dia Merasa Nyaman Disitu Tadi Oleh Kiyahman Jangan Nyaman Kamu Dengan Ma'rifat Turun Ada Perang Berata Yuda Nah Sunan Kalijaga Kemudian Keluar Itu Diceritakan Itu Perjalanan Sufistik Sunan Kalijaga Untuk Berguru Kepada Nabi Khidir Di Tengah Lautan Dan Gelar Kalijaga Itu Waktu Di Cirebon Di Naskah Klien Ada Sunan Kalijaga Hasen Diri Juga Ada Itu Di Cirebon Beliau Dikasih Kemiri Oleh Sunan Gunung Jati Untuk Wirit Kemirinya Jatuh Ke Sungai Dia Hanyut Sampai Ke Laut Naskah Klien Menceritakan Begitu Jadi Kemudian Beliau Dapat Gelar Susu Hunan Kalijaga Itu Di Cirebon Bukan Di Kadilangu Nah Kemudian Transformasi Konsep Kenegaraan Jadi Wali Songo Ini Yang Terkenal Sebagai Backing Politik Setting Politik Para Raja Sunan Ampel Setting Polik Dari Raden Fatah Sunan Gunung Jati Ya Raja Ya Wali Sunan Giri Termasuk Sunan Giri Prapen Yang Menjadi Politik Termasuk Yang Mengesahkan Para Penguasa Penguasa Itu Ya Giri Waktu Itu Ya Jadi Kalau Belum Disahkan Oleh Giri Belum 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 Sah Itu MPR Kalau Zaman Hindu Di Sunda Galuh Itu Di Galunggung Tempat Untuk Abiseka Gitu Kalau Belum Disahkan Oleh Orang Orang Galunggung Itu Belum Sah Sebagai Raja Sebagai Penguasa Itu Punya Otoritas Itu Nah Kemudian Transformasi Dari Pedalaman Ke Pesisir Menyambut Apa Jaringan Islam Global Karena Tahu Ini Kalau Kita Tidak Beradaptasi Dengan Situasi Kita Akan Digilas Oleh Globalisasi Maka Kemudian Pindah Dari Pesisir Dari Pedalaman Ke Pesisir Di Cire Pun Sama Yang Tadinya Pusat Ditalun Ya Oleh Bunisora Dan Keturunannya Itu Kemudian Ke Pesisir Nah Seh Nurjati Meminta Kepada Walang Sungsang Untuk Babat Alas Tanah Kebon Pesisir Tahun 1445 Kemudian Bikinlah Kerajaan Cirebon Atau Keraton Pakung Wati Banten Pun Sama Dari Banten Girang Dipindah Ke Pesisir Jadilah Keraton Surasawan Nah Itu Transformasi Bentuk Kenegaraan Nah Termasuk Kitab Hukum Kitab Hukum Demak Itu Kalau Nggak Salah Namanya Angger Itu Ada Percampuran Juga Dari Kitab-Kitab Lama Mujubahit Kutaramanawa Dharma Sastra Atau Pepakem Jaksa Pepitu Cirebon Kan Pepakem Raja Niscaya Kemudian Kutaramanawa Dharma Sastra Pepakem Raja Suru Dan Seterusnya Itu Percampuran Kompilasi Berbagai Macam Kitab Hukum Dari Cirebon Pepakem Jaksa Pepitu Namanya Kalau Demak Angger Surya Ngalem Nah Sebutannya Tokoh-tokoh Dari Hadurim Dalam lingkaran istana Jadi Salah satu Ciri Ini Ciri Salah satu Ciri-ciri Dari Keturunan Mbak Alawi Biasanya Beliau Beliau Ini Dekat Dengan Lingkaran Istana Nah Seperti Said Abdurrahman Bashaiban Yang Disebut Pangeran Raja Laut Saya Datang Saya Dapat Data Ini Dari 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 Jogja Yang Dekat Joko Karian Itu Menantu Dari Gunung Jati Yang Nikah Dengan Ratu Winaun Kemudian Syah Nuruddin Arraniri Itu Ayahnya Orang Dari Yaman Nuruddin Arraniri Yang Jadi Mufti Di Aceh Zaman Sultan Iskandar Sandi Kemudian Syarif Hasim Jamalulail Yang Dari Disebut oleh Doktor Alwi Yang Beliau Menikah Dengan Sultanah Kumalat Shah Yang Memerintah Tahun 1688 Sampai 1999 Sultana Terakhir Kalau Nggak Salah Nah Yang Di Aceh Nah Kemudian Syed Abdurrahman Tajuddin Yang Menikah Dengan Ratu Ayukatijah Yang Nanti Melahirkan Syed Sulaiman Mojo Akung Mendirikan Pesantren Sitogiri Nah Kemudian Syed Mustafa Asgaf Dan Syed Ismail Jamalulail Yang Menjadi Guru Dari Abdurrahman Palembang Sultan Palembang Kemudian Syed Abdus Somad Al-Palembangi Ini Keturunan Yaman Ayahnya Keturunan Yaman Nah Kemudian Syed Ahmad Bin Muhammad Basya Iban Yang Menjadi Menantu Dari Patih Dan Nurjo Era Hameng Kubuno Pertama Kalau Apakah Kedua Ini Nah Kemudian Keturunan Lagi Syed Alwi Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Basya Iban Yang Menjadi Bupati Pertama Magelang Atau Danung Ningrat Jadi Lingkaran Ba'alawi Di Istana Sangat Kental Nah Ini Sana Tarekat Syed Yusuf Tajil Khulwati Al-Makasari Yang Belajar Kepada Syed Umar Basya Iban Bisa Baca Di Bukunya Azra Halaman 274 72 Itu Ada Disitu Nah Ini Sana Silsilah Sunan Gunung Jadi Dan Sharif Khafi Ke Jalur Junad Al-Baghdadi Dan Siri Asakoti Sampai Ke Imam Hasan Basri Nah Ini Sana Tarika Syatariah Yang Disitu Menyebut Syed Wajihuddin Ba'alawi Yang Nanti Akan Menurunkan Siapa Ahmad Al-Qushasy Ibrahim Al-Qurani Abdurru'uf As-Singgili Kemudian Syed Yang Pamijahan Abdul Muhy Pamijahan Nah Itu dari Ada Keterkaitan Ada Rendetan Sanat Dari Ba'alawi Nah Ini Langsung Saja Ini Syed 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 Kalimantan Barat Saudara Seperuguruan Abdul Karim Al-Bantani Nah Ini Syed 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 Di Ba'alawi Semua Ini Nah Ini Silsilah Dari Mama Ciwudus Kuningan Muridnya Sehenokholil Bangkalan Menyebut Silsilahnya Itu Jalurnya Ba'alawi Pemangku Pemangku Pesantren Di Kuningan Di Cirebon Itu Ba'alawi Nah Kira-kira Inilah Dapat Pada Tahu Semua Kalau Ini Pasti Tahu Semua Nah Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Oleh Dokter Alwi Saya Tidak Akan Panjang Lebar Soal Ini Jadi Migrasi Orang Orang Kita Tahunya Vandenberg Aja Gitu Jalur Migrasi Tahun Abad 18 Akhir Dan 19 Kita Narasi Mereka Adalah Untuk Menjadi Orang Orang Belanda Antek Belanda Segala Macem Nah Ini Padahal Sebelum Ini Berk Juga Menyatakan Sebelum Abad 1918 Sudah Ada Tapi Yang Digoreng Yang Ini Saja Gitu Nah Ini Peribumi Dan Imigran Dalam Cengkeraman Kolonial Senok Habib Usman Bin Yahya Itu Bukan Berada Dengan Senok Senok Ini Dia Juga Punya Kolega Abu Bakar Jayadin Ingrat Yang Menjadi Pejabat Konsulat Dijedah Yang Membantu Dia Ya Kemudian Habib Eh Hasan Mustafa Yang Menjembatkan Dia ke Aceh Hasan Mustafa Garut Ya Yang Sufi Sastrawan Sufi Stik Yang Lagunya Dikutip oleh Sujiwotejo Nah Kemudian Haji Agus Salim Pernah Jadi Mata-mata Kemudian Dia Tobat Haji Agus Salim Staf Konsul Kemudian Hussein Jaya Diningrat Murid Kesayangannya Snog Horgronye Nah kemudian Habib Abdurrahman Zahir Tadi disebutkan oleh Habib Nah itulah Oke Jadi sebenarnya Kita ini Tidak ada yang Tidak ada yang Peribumi Asli Mau kita tarik Dari Prabu Siliwangi Ataupun Raja-Raja Mojopait Itu kan Keatasnya Misalnya Kalau Prabu Siliwangi Keatasnya Ke Dewan Niskala 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 Wastu Kancana Keatas lagi Ke Prabu Lingga Buana Keatas lagi Ke Resi Manikmaya Manikmaya Itu bukan orang asli Dia orang India Ketaruma Jayasing Awarman Orang India Raja-Raja Cirpon Indra Prastha Resi Santanu Orang India Iya Jadi Tidak ada yang Peribumi Wah kita ini Asalnya Bukan Bukan Hidup Dibumi Kita kan Asli dari Surga Bukan Asli Peribumi Jadi Tidak ada Yang Peribumi Tidak ada Kita ini Migrasi Dari Surga Ke Bumi Jadi Kalau Pengen Jadi Orang Peribumi Lucu Jadi Kita Harus Kalau Pengen Nusantara Harus Belajar Raja-Raja Nusantara Asal Lucunya Dari Mana Demikian Habib Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh